Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Lagi-lagi kita cukup rindu tentunya melihat permainan Ali Reza Firauja Dan disini tentunya permainan yang cukup menarik yang dimainkan oleh ia Saat menghadapi Grandmaster Sergei Karjakin pada Olimpia di Catur National Cup Dan langsung saja stay tune di Catur Talk Indonesia Tampilan catur sebut seperti ini sehingga kita fokus melihat bagaimana Ali Reza memainkan permainan Pion ke-4 dimulai oleh Sergei Karjakin dibalas C6 Pertahanan karokan yang merupakan juga pertahanan favorit dari Ali Reza Firauja Pion ke-4, D5, dan E5, variasi advance Gajah ke-5 dimana ke depan lalu mengaktifkan pion Disini kuda ke-F3 dimana sebelumnya dapat juga dengan memancingnya Karena apabila langsung pion maka gajah akan terjebak ke depan Disini Sergei Karjakin kuda ke-F3 dan E6 Dilanjutkan gajah ke-I2 saat ini mempersiapkan rokade kuda ke-I7 Kita lihat teman-teman inilah ciri khas dari karokan yaitu struktur pion yang cukup kuat ke depan Kuda BGD2 dan C5 saat ini Lagi-lagi untuk juga langsung merusak struktur supaya dapat juga mengaktifkan kuda ke depan Apabila diterima tentunya menekan pion ini Dilanjutkan dengan pion memukul pion dan kuda ke-C6 saat ini Kita lihat teman-teman dimana membuka gajah mengancam pion juga ke depan Mengancam pion pusat dibantu mungkin dengan kuda Kuda ke-B3 saat ini dan gajah ke-G4 Ya teman-teman terlihat tidak natural ya Tetapi inilah bagaimana imajinasi Alireja Firauja yang mengancam kuda ini Rokade saat ini dan kuda ke-D7 teman-teman Kita lihat mengancam menambah tekanan terhadap pion pusat juga menambah tekanan terhadap pion yang ada di C5 Kuda ke-I1 saat ini mencoba menawarkan gajah juga ke depan Manuver kuda ke depan men-support pion Maka pertukaran gajah diterima Menteri memukul kembali Kuda memukul pion Kuda memukul kembali dan gajah memukul kuda Sehingga kuda ke-D3 kita lihat Kuda juga kembali aktif dengan tempo mengancam gajah Gajah mundur ke-I7 Tentunya ke depan juga mempersiapkan Rokade Disini menteri langsung ke G4 Menteri ke G4 bertujuan untuk mencegah Rokade Karena apabila Rokade gajah akan aktif Jelas ancaman skakmat pion maju benteng hilang Oke Dan disini dilanjutkan oleh Alireja Firauja dengan Raja ke-F8 Dan ini opsi terbaik teman-teman Karena apabila di dalam posisi diselamatkan pion ini dengan G6 kita ambil Maka jelas gajah G6 langsung mencegah Rokade ke depan Dan ini tidak cukup baik secara praktik ke depan Oke untuk itulah teman-teman Di posisi ini dipilih dengan Raja ke-F8 Dilanjutkan menteri ke-H5 saat ini Raja ke-G8 kita lihat disini Membuat Rokade secara manual Mungkin mensupport pion melaju Sehingga dapat membuka akses benteng Gajah ke-I3 dilanjutkan Benteng ke-C8 Kita lihat langsung ke depan menguasai file Sembiter buka benteng A ke-D1 saat ini Dimana layak juga teman-teman dicoba di posisi ini Yaitu dengan F4 ya Dengan tujuan tentunya membawa benteng ke depan Sehingga menekan Raja teman-teman Oke kita ambil semisal Menteri ke-A5 Ini lanjutan dari Ali Reza Furauja Maka benteng ke-F3 Menteri ke-A4 Benteng ke-G3 G6 saat ini Maka F5 teman-teman Kita lihat bahwa pion sedang dipin Pion memukul pion Disini menteri memukul pion Dan benteng dapat aktif ke depan Menekan ancaman skagmat Namun kita kembali Di posisi ini Sergei Kerja akan memainkan Benteng A ke-D1 Dilanjutkan menteri ke-A5 Pion ke-A3 Dan menteri ke-A4 Yaitu mengancam pion ke depan G3 saat ini Ini juga bertujuan teman-teman Kita lihat Langsung juga menguasai baris pusat Baris ke-4 A5 saat ini dicoba Dimana mungkin menekan ke depan Untuk mensupport pion melaju Gajah ke-G5 Dilanjutkan Menawarkan gajah H6 Tidak menerima Artinya Mengusir ke depan Dan juga mungkin mengaktifkan kuda Gajah memukul gajah Kuda aktif tentunya Memukul gajah Dan H3 saat ini Kuda ke-F5 saat ini Kita lihat Manuver kuda Dimana dengan Juga Ancaman gajah sebelumnya Membawa kuda aktif Benteng ke-I1 Dimainkan Benteng ke-G4 Lihat teman-teman Disini ke depan Mengancam menteri Sehingga G3 Mengontrol peta ini Dan menteri ke-G6 saat ini Menguasai diagonal ke depan Dengan mensupport pion Cukup berbahaya Kita bisa melihat Bagaimana visualisasi Perencanaan Beberapa langkah ke depan Yang sudah dirancang oleh Para Grandmaster ini Menteri ke-F3 Dilanjutkan Langsung juga Mengambil alih Diagonal ini Dan H5 Kita lihat Mencegah pion juga Untuk mengancam Kuda ke depan Yaitu juga Mungkin membuka Aktifnya BNT Kuda ke-F4 Dimainkan Mengancam pion ke depan Dan G6 saat ini Kita lihat Bagaimana struktur pion Cukup menarik ya Benteng ke-D2 Dimainkan Mungkin menumpuk benteng Di file E Atau di file D Dilanjutkan B5 Kuda ke-D3 Yaitu ke depan Mencegah pion Untuk melaju Sehingga G5 Saat ini Mengancam mungkin Menteri ke depan Menteri ke-G2 Dan Raja ke-F8 Kita lihat teman-teman Mungkin membuka File G ke depan Dan juga Mengamankan Raja Dan apa yang harus Dilakukan oleh Putih Putih mencoba dengan Raja ke-H2 Dan Raja ke-I7 Menteri ke-H1 Karena apa Tidak ada langkah Yang signifikan Yang bisa dilakukan ya Benteng ke-D8 Benteng ke-D1 Dan benteng ke-I4 Kita lihat teman-teman Membawa Menteri juga Ke depan aktif Menteri ke-G2 Kita lihat Karena apa Disini perwira-perwira Dari Sergei Gerjakin Cukup stuck Menteri ke-C4 Raja ke-G1 Dan Benteng ke-G8 Kita akan melihat Bagaimana Ali Reja Memaintens permainan Dimana memanfaatkan Tempo-tempo Dimana disini Bahwa permainan putih Begitu stuck Menteri ke-H1 Benteng ke-G6 Dan kita lihat Benteng ke-G6 Teman-teman Ini sangat penting Karena apa Jika benteng di-G8 Sebelumnya Tidak ada perlindungan Saat ini Sudah ada perlindungan Dari peon Menteri ke-G2 Saat ini Sehingga kuda ke-H4 Teman-teman Disini mengancam Menteri Lihat Apa yang harus Dimainkan Disini Menteri ke-H1 Apabila Peon Mana rimang Maka jelas ini Salah Karena peon Memukul kembali Menteri akan hilang Karena apa Inilah fungsinya Benteng berpindah Karena apabila Sebelumnya di-G8 Akan simple saja Dimakan oleh Menteri Luar biasa Teman-teman Dan langkah ini Ditemukan Menteri ke-H1 Dimainkan Lalu G4 Saat ini Lihat teman-teman Apa yang harus dilakukan Dan disinilah Pancingan bekerja Dimana Sergei kerjakin Menerima kuda Teman-teman Yang terlihat Gratis ini Dan inilah yang dipancing Oleh Alireja Sebelumnya Bagaimana jika Dicoba dengan B3 Ini adalah Rekomendasi dari komputer Teman-teman Menteri memukul Pion Tion Baru memukul Kuda Karena apa Kita akan melihat Bidanya bagaimana Pentingnya Menteri ini Disini Pion Memukul Pion Open Skak Raja Ke-H2 Benteng KG2 Skak Raja Memukul Pion Sehingga kita Lihat Dengan tidak Adanya Menteri Disini Tidak ada Benteng Untuk Memukul Pion Skak Sehingga Benteng Wajib Kembali Dan Menteri KF3 Saat ini Inilah Bidanya Teman-teman Benteng Memukul Pion Skak Raja Ke-G2 Benteng KG4 Skak Raja Ke-F1 Dan Kedepan Dapat Mengamankan Diri Oke Teman-teman Dan Untuk Itulah Kita Akan Melihat Bidanya Kita Kembali Ke Parti Aslinya Di Posisi Ini Sergei Kerjakin Langsung Pion Memukul Kuda Maka Dilanjutkan Pion Memukul Pion Open Skak Seperti Sebelumnya Dan Disini Raja Ke-F1 Bagaimana Jika Saat Ini Raja Ke-H2 Dan Kita Akan Melihat Bidanya Benteng KG2 Skak Lihat Apabila Menteri Menerima Jelas Disini Sudah Cukup Ungkul Raja Memukul Pion Inilah Bedanya Dengan Benteng Memukul Pion Skak Lihat Memaksa Raja Wajib Memukul Benteng Maka Menteri KG4 Skak Selain Melakukan Skak Juga Mengontrol Kedepan Pelarian Raja Sehingga Setelah Raja Berpindah Ke-F1 Maka Benteng Memukul Menteri Dan Ini Pun Skak Mat Luar Biasa Sehingga Kita Kembali Dan Dimainkan Oleh Sergei Kerjakin Dengan Raja Ke-F1 Tetapi Percaya Tidak Setelah Pion Ke-H2 Dimana Kedepan Melakukan Skak Juga Mengancam Menteri Disini Juga Sergei Kerjakin Menyerah Karena Apa Menteri Memukul Pion Ini Tentunya Maka Benteng Memukul Pion Mengancam Menteri Kemana Menteri Melangkah Artinya Terjebak Semuanya Dikontrol Kita Lihat Kemana Menteri Melangkah Sehingga Menteri Wajib Memukul Benteng Jelas Di dalam Posisi Hitam Sanggalunggul Bagaimana Permainan Dari Ali Reza Firoja Yang Membuat Perwira Sergei Kerjakin Tidak Bisa Bekerja Lihat Perwira Ini Tidak Ngapa Ngapain Luar Biasa Bagaimana Imajinasi Dan Permainan Yang Dirancang Oleh Ali Reza Firoja Semoga Permainan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Juga Menginspirasi Bagi Kita Di Dalam Permain Catur Selanjutnya Dan Jika Suka Tekan Tombol Like Dan Juga Bisa Share Kepada Sahabat Pecinta Catur Dan Kedepan Juga Kita Akan Membuat Video Menarik Ulasan Dari Kejuaraan Catur Dunia Pastikan Subscribe Tekan Notifikasinya Sehingga Anda Tidak Ketinggalan Informas Selanjutnya Salam Catur Talk Indonesia Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Keep Sharing And Keep Loving Bye Bye Youtuber Time Juga Tidak 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 Tidak